selamat menikmati jadi langkah apa yang harus kita ambil yang pertama adalah kita cek kondisi daripada sambungan kepala aki di baut jadi kita buka cupnya kita cek jadi kita cek kondisi baut disini ini bautnya berkarat nah ini juga bagi kawan-kawan sekalian usahakan kalau mengisi air aki itu jangan sampai full jadi usahakan kalau mengisi air aki aki itu levelnya cukup sampai sini jadi jangan sampai full kalau full ini akibatnya kalau full ini akibatnya jadi dia akan menimbulkan karat di aki jadi kita cek kondisi kepala aki kita kalau seandainya kendor dia buat jalan nah itu nanti dia nempelnya itu tidak maksimal sehingga begitu di start dia tidak tidak bisa jadi kalau dia nempelnya maksimal di start dia akan jreng kalau seandainya kita lihat sambungan aki kita ini masih bagus kabelnya ini masih bagus baunya masih kuat ya kan baunya masih tertanam dengan kuat yang kedua adalah kita cek adalah kondisi daripada dinamo cas ya kan dinamo cas adalah bentuknya seperti ini ya ini adalah dinamo cas hampir sama setiap mobil hampir sama ya mudainya cuma mungkin besar kecilnya aja yang beda karena kita ngeceknya harus kondisi hidup ya mungkin mobilnya harus didorong dulu ya didorong dulu ya kan kita lihat kita ngecasnya adalah pakai dengan besi atau istilahnya itu obeng ya dengan obeng ini karena saya tidak pakai obeng saya pakai dengan besi setelah hidup kita tempelkan kita tinggal tempelkan aja disini nah disini itu dia akan ada tarikan magnet kalau seandainya dia dinamo casnya itu masih bagus dia akan ada tarikan tarikan magnet itu berarti menandakan dinamo cas itu masih masih bagus nah kalau seandainya ini tidak ada tarikan magnet nah berarti dinamo cas kita itu ada yang bermasalah mungkin ada treble di coolnya sudah sudah habis nah kalau seandainya ini kita cek sudah bagus ya kan sambungan AK disini baunya sudah bagus nah sekarang kita cek adalah bagian kabelnya kabel yang ke dinamo cas nah ini ya ini adalah kabel yang ke dinamo cas ini biasanya juga sering bermasalah di soket-soketnya nah kalau mungkin mobil sudah tua sudah lama ya kan atau mungkin dimakan tikus pernah beberapa kali saja dimakan tikus nah sehingga apa sehingga mobil ini tidak apa dinamo cas ini tidak bisa mengalirkan casnya ke keaki yang menyebabkan adalah ati kekurangan pasokan daripada daripada energi menyebabkan akhirnya dia lihat tekor nah kalau seandainya ini kita lihat sudah bagus ya kan kabel soketnya bagus kabelnya tidak ada yang bermasalah ya kan mungkin kelapuh atau dimakan tikus nah yang ketiga adalah kita cek berarti kondisi aki kita memang sudah sudah saatnya ganti kalau mungkin aki kita sudah tua ya untuk mengakalinya biar itu bisa dipakai atau mungkin kita perjalanan jauh ya kan biar itu bisa dipakai dan tidak harus beli aki baru itu adalah cukup kita gunakan yaitu obat sakit kepala alias bodrek nah ini ya jadi kita beli bodrek mana tadi ya jadi kita beli bodrek bodrek seperti ini ya bodrek nah sudah itu dia dibelah satu saja diambil satu saja dia dipotong sejumlah lubang aki ini satu dua tiga empat lima enam jadi satu bodrek itu dibagi menjadi menjadi enam ya kan sudah itu kita masukkan nah karena ini akhirnya ini kebetulan tekor ya kemarin ini sudah saya kasih ini mau saya kasih lagi jadi kita tinggal masukkan saja seperti ini satu dua tiga empat lima enam ya kan sudah itu hidupkan mobil atau mungkin didorong lah dorong mobil ya silahkan jadi fungsi daripada bodrek tadi adalah untuk merontokkan kotoran-kotoran yang ada di dalam dioda aki ini ya di dalam itu kan ada kerak-keraknya itu kan dia dirontokkan itu insya Allah itu aki kita akan bisa normal lagi minimal adalah satu bulan atau dua bulan ya kan jadi kita ada istilahnya spare waktu kalau sehariannya kita berpergian itu sampai rumah itu kita akan aman ya kan kalau mungkin kalau nasibnya bagus malah bisa sampai enam bulan atau setahun tidak tidak ganti nah ini kemarin saya kasih satu ya kan ini sudah bertahan kurang lebih sekitar tiga bulan dua bulan ini ya ini saya kasih lagi karena ini mobil jarang hidup sih sebenarnya kalau dia sering dipanasi juga sudah normal nah itu jadi ini biar tambah bersih saja kalau mungkin yang lebih ekstrim lagi atau mungkin yang lebih maksimal lagi ini di kuras jadi kita kasih bodrek seperti tadi ya sudah itu kita kocok-kocok sudah itu kita kuras sudah itu kita isi air raki baru sudah itu kita kita cas nah itu juga hasilnya akan lebih lebih maksimal tapi ini untuk sementara waktu untuk menolong kita di jalan biar raki kita bisa fungsi normal lagi adalah cukup seperti seperti itu jadi kita kasih bodrek sudah itu kita hidupkan mesin insya Allah walaupun nanti kita matikan setelah dia ini terisi strom dia akan normal normal kembali jadi itu mungkin langkah-langkahnya bagi rekan-rekan sekalian yang mungkin suatu saat nanti mungkin ada masalah di aki di jalan tidak usah panik jadi cukup lakukan langkah-langkah yang saya sampingkan tadi yang pertama adalah kita cek di kepala aki sendiri kita lihat kendor atau tidak kalau seandainya kendor kencangkan insya Allah sudah normal yang kedua adalah cek kondisi dinamo cas satu lagi mungkin ini sudah bagus aki kita baru terus ininya bagus dinamo cas bagus itu biasanya ada juga masalahnya di vanbel di vanbel ini adalah kendor vanbel ini kendor vanbel cas ini kendor sehingga ketika kita berjalan memakai beban yang berat terutama malam hari kita menggunakan lampu menggunakan AC musik nah karena vanbel ini kendor sehingga putarannya ini tidak maksimal yang akhirnya menyebabkan suple energi ke aki ini juga tidak maksimal padahal aki ini dia harus mensuple energi yang maksimal ke lampu AC audio atau mungkin kalau seandainya kita kita hidupkan akhirnya menyebabkan apa tekor jadi antara pemasukan dan pengeluaran itu tidak tidak balance jadi banyak pengeluarannya daripada pemasukannya itu kalau seandainya kondisi mungkin aki kita masih bagus dinamo charge bagus nah berarti permasalahnya adalah di vanbel karena saya juga pernah mengalami ya aki bagus dinamo charge bagus mobil masih baru ya saya pakai jalan malam bukan malam sih sore cuma hujan lebat pada waktu saya harus hidupkan AC hidupkan lampu laser hidupkan lampu senja menghidupkan musik tiba-tiba ak itu ngedrop nah tiba-tiba ak itu ngedrop sudah itu saya sedikit pelan ada suara berdenyit di vanbel jadi tanda-tanda vanbel kendor itu biasanya ada suara denyitannya itu menandakan vanbel kendor saya sudah langsung feeling berarti vanbel itu adalah kurang kencang sehingga suple energi ke aki itu berkurang akhirnya apa saya kurangin saya tidak menggunakan wiper sorry bukan wiper ya saya tidak menggunakan AC akhirnya wiper tercapai karena kondisi hujan-hujan lebat jadi saya tidak menggunakan AC saya hanya menggunakan wiper sama lampu senja lampu hasilnya saya matikan setelah itu kondisi normal lagi dia lampu lampu petunjuk apa aki yang tekor itu di dalam speedometer dia tidak tidak nyala seperti itu ya itu kalau seandainya mungkin kondisi semuanya fit berarti ada masalahnya di fun bil semoga bermanfaat terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati